Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita mau ngebolang sahabat Dimana ngebolangnya Min? Di hutan sahabat Lihat teman-teman, lokasinya seperti ini teman-teman ya Disini tidak ada mobil, juga tidak ada motor sahabat Tapi hanya hutan belantara saja Nah sahabat Tani, kita akan ambil tanah hutan Yang merupakan sisa pelakukan dari bahan organik Terutama dari dedaunan sahabat ya Yang lapuk dengan sendirinya secara alami sahabat ya Dirombak oleh mikroorganisme secara alami Secara berkelanjutan bertahun-tahun sahabat ya Nah sahabat Tani, admin akan mengambil tanah-tanah yang seperti ini sahabat ya Mungkin teman-teman juga ada yang mau mengambilnya seperti ini contohnya sahabat ya Ada putih-putih seperti ini Ini biasanya timbul di permukaan terutama musim kemarau sahabat ya Ini akan mudah sekali untuk kita mendapatkan tanah humus yang seperti ini sahabat ya Yang ada jamur-jamur berwarna putih seperti ini sahabat ya Nah sahabat Tani, kadang-kadang kita itu suka keliru sahabat ya Mencari pupuk itu ke toko ya Padahal di hutan juga sudah banyak pupuk Asal kita tahu cara memprosesnya sahabat ya Nah sahabat Tani, disini juga sama sahabat ya Kadang-kadang ponska itu dibawa ke hutan ya, dibawa ke gunung Dan ini perlu admin kampanyekan ke teman-teman semua Ternyata pupuk itu tidak hanya di toko, tapi di hutan pun ada sahabat ya Dan banyak juga teman-teman yang masih menganggap bahwa kotoran hewan itu sangat wajib sahabat ya Padahal tanah hutan ini lebih baik dari kotoran hewan Karena sebetulnya kotoran hewan itu walaupun sudah kita buat kompos itu sisa-sisa dari hewan sahabat ya Nutrisinya sudah diserap oleh hewan Nah beda dengan tanah hutan seperti ini sahabat ya Serasa-serasa daun yang ada di hutan seperti ini Ini murni ya Nutrisinya masih asli ya Masih orisinil Nah ini tentu jauh lebih baik Ketimbang kotoran hewan sahabat ya Untuk mengolahnya juga tidak harus banyak sahabat ya Kita bisa hanya beberapa kilogram saja dari hutan ini Karena untuk yang lainnya bisa kita tambahkan dengan bahan yang lain Misalkan dari sekam ya Sekam padi baik yang arang sekamnya maupun yang sekam mentahnya Atau juga bisa ditambahkan dengan serebuk gergaji sahabat ya Sebagai tambahan pupuk kompos untuk menyeburkan tanaman kita sahabat ya Nah sahabat tani Pada video kali ini Admin sudah membawa bekal ini sahabat ya Admin bawa nasi Bawa kopi Sahabat ya Bawa garam ya Nah sahabat tani Barang-barang ini Ini akan kita olah Bersama Barang-barang yang ada di hutan ini Nah sahabat tani Untuk yang pertama Admin akan mengambil tanah hutan Untuk tambahan Media tanam admin ya Termasuk tanaman yang waktu itu kita remajakan Nanti kita akan tabur dengan tanah hutan ini Sebagai penyumbur media tanam admin ya Sebagai tambahan Dan juga sebagai stok nutrisi Untuk beberapa bulan ke depan Sahabat ya Nah sahabat tani Pada proses pembuatan pupuk kali ini Kita akan menggunakan dua metode Sahabat ya Yang pertama kita menggunakan metode jadam Sahabat ya Yaitu JMS Sahabat ya Dan yang kedua kita akan membuat pupuknya Dengan metode yang biasa Sahabat ya Yaitu dengan menambahkan gula Pada pupuk organik cair kita Nah sahabat tani Untuk yang pertama Kita akan mulai dulu Cara membuat JMS Ya Yang mana JMS ini Bahannya yaitu dari tanah hutan Atau leh mol Atau tanah subur Sahabat ya Nah sahabat tani Untuk membuat JMS ini Rumusnya seharusnya memang Air 10 liter ya Tanah 1 genggam Tanah humus 1 genggam Kemudian garam 1 sendok Dan kentang 1 biji Itu rumus JMS Sahabat ya Tapi Kita gunakan bahan seadanya saja Untuk kentangnya Kita ganti dengan Nasi Sahabat ya Sebagai Bahan makanan Dari mikroorganisme Yang kita ambil dari Hutan ini Sahabat ya Nah untuk membuat JMS ini Kita Mengambil air dulu Sahabat ya Seharusnya sih 10 liter Tapi karena embernya Admin bawah yang kecil Ini sekitar 3 liter saja Sahabat ya Dalam hal ini Kita menggunakan Airnya Air sungai Sahabat ya Nah kalau misalkan Punya air kelapa Boleh menggunakan air kelapa Tapi direbus dulu Sahabat ya Nah sahabat tani Setelah kita dapatkan airnya Selanjutnya Kita ambil Tanah hutan Yang sudah kita ambil tadi itu 1 genggam Sahabat ya Kemudian kita masukkan ke dalam kain Sahabat ya Nah setelah dimasukkan Kita ikat Kemudian kita ikat pada ember Sahabat ya Nah sahabat tani Selanjutnya Kita juga siapkan nasi Sahabat ya Admin menggunakan nasinya Ini 1 genggam saja Sahabat ya Nah untuk nasi ini Bisa diganti dengan Kentang Sahabat ya Kemudian sahabat ya Nasi ini Kita masukkan juga ke kain Kemudian kita ikat Kemudian ujung talinya Kita ikatkan lagi Ke ember Sahabat ya Supaya posisinya menggantung Nanti sahabat ya Nah selanjutnya Kita masukkan garam Nah garam ini Rumusnya Kalau 10 liter Membuat JMS Itu garamnya 1 sendok Nah ini karena Kita buatnya cuma 3 liter Kita bikin sedikit saja Ya kita masukkan garam sedikit saja Karena cuma 3 liter Sahabat ya Nah sahabat ini Setelah kita Larutkan garam Dengan air Kemudian kita Remat-remat ya Kita remas-remas Ini Tanah hutannya Pada air ini Sahabat ya Nah setelah Tanah hutan Kita remas-remas Di air ini Kemudian Kita remas-remas lagi Nasi atau kentang Sahabat ya Nah nasi ini Bisa diganti dengan kentang Sama prosesnya Seperti ini Kita remas-remas juga Sahabat ya Nah sahabat tani Setelah ini Kita tinggal tutup Sahabat ya Ini sebetulnya Bisa ditutup Menggunakan kain juga Atau juga bisa Menggunakan tutupnya Seperti ini Boleh rapat Boleh juga tidak Sahabat ya Ini 24 jam Sudah bisa Di aplikasikan Sahabat ya Bagusnya sih Untuk pepuk dasar ya Proses pengocorannya 1 banding 10 ya 1 liter JMS 10 liter air Kita siram-siramkan aja Pada media tanam Yang akan kita tanami Dan kalau untuk Pupuk susulannya Kita gunakan 1 gelas Per 10 liter air ya Kalau sudah ada tanamannya Kita bisa kocorkan Baik seminggu sekali Atau 15 hari sekali Sahabat ya Nah sahabat tani Selanjutnya Kita akan membuat PGPR ya Bahannya sama Kita dari tanah hutan aja Sebetulnya Tapi karena mungkin Di daerah teman-teman Jauh dari hutan Kita menggunakan Tanah perakaran bambu saja Beserta Sersah bambu yang ada Di sini Sahabat ya Oke sahabat tani Untuk rumpusnya sama Kita mengambil Satu genggam Dari tanah hutan Atau tanah perakaran bambu Sahabat ya Kemudian Kita masukkan Ke botol Sahabat ya Nah sahabat tani Ini versi yang Pembuatan pupuk Pakai gula Sahabat ya Nah setelah kita masukkan Tanah hutan Atau tanah perakaran bambu Kita masukkan Gula Sahabat ya Tapi admin Tidak pakai gula Kita hanya menggunakan Ampas kopi saja Karena kebetulan Admin ngopinya Ngopi manis Sahabat ya Oke sahabat tani Admin akan masukkan dulu ini Ampas kopinya Sebagai pengganti gula Sahabat ya Nah setelah gulanya masuk Atau ampas kopi Kita isi air Tapi jangan terlalu penuh Sahabat ya Kita sisakanlah Sekitar 10% Atau 15% Sahabat ya Nah kemudian Kita tutup Sahabat ya Lalu kita kocok Sebentar Sahabat ya Nah sahabat tani Ini juga bisa ditutup Menggunakan kain saja Atau bisa juga Ditutup rapat Sahabat ya Tapi sebaiknya Kalau membuat PGPR itu Tidak ditutup rapat Supaya aerob saja Supaya udara Tetap masuk saja Karena mikroba juga Butuh udara Sahabat ya Nah sahabat tani Kalau untuk PGPR ini Ini minimal 4 hari Ini sudah bisa Di aplikasikan Sahabat ya Kalau PGPR ini Ini fungsinya untuk Jet PT ya Untuk jet perangsang tumbuh Juga bisa Sebagai penggembur tanah Juga Sahabat ya Nah PGPR ini Ini bisa disimpan lama Sahabat ya Kalau mau disimpan lama Mungkin lebih dari 3 bulan Bisa kita tambahkan lagi Gula merah Atau molasenya Sahabat ya Oke sahabat tani Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Jadi video ini Hanya pencerahan saja Bagi teman-teman Yang mungkin Pengen mendapatkan pupuk Dan dekomposer Tidak harus beli ke toko Sahabat ya Dekomposer bisa juga Dari tanah hutan Dan admin juga Sudah sering ya Dari tanah hutan ini Langsung juga pernah ya Tanah hutan 1 genggam Air 10 liter Kemudian admin langsung Siramkan ke media tanam Dan bahkan sering ya Erbin campurkan Tanah hutan ini Sebagai Tambahan Dari pupuk kompos Sahabat ya Dan waktu olah Lahan dulu juga Pernah Kita Menambahkan Tanah hutan ini Pada media tanam Sebelum di pasang mulsa Sahabat ya Sebagai pupuk dasar Nah sahabat tani Seperti ini Tutorial kita kali ini Tanah hutan ini Adalah Pupuk terbaik Di dunia Sahabat ya Tidak ada yang menandingi Keseburan dari tanah hutan Karena Tanah humus ini Selain kaya akan Unsur hara Juga kaya akan Mikroorganisme Oke sahabat tani Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Terima kasih telah menonton